musik wadidaw wadidaw udah sampe masuk kau wadidaw wadidaw mantap bosku oke bosku kali ini saya menuju ke spot batu tau ancol ya bosku namun ini rute nya rute terbaru kawan-kawan pasti tidak asing dengan jalan ini jalannya itu sama seperti biasa kita menuju ke batu tau ancol waktu dulu ya tapi ketika ada pertigaan kawan-kawan itu harus belok kanan ya dan ini dia pertigaannya yang arah menuju ke bahtera ancol kawan-kawan belok kanan dan ambil jalan lurus terus karena jalan ini adalah jalan satu-satunya menuju ke bahtera ancol ya bosku kurang lebih jaraknya itu satu kilometer ya bosku untuk menuju ke bahtera ancol dan kawan-kawan bisa belok kiri ketika ada tanda seperti ini oke ketika kalian sudah belok kiri kawan-kawan tetap lurus mengikuti jalan tersebut dan kawan-kawan akan segera sampai ke pintu masuk bahtera ancol oke sebentar lagi kita akan menemui gerbang bahtera ancol ya bosku dan tidak jauh dari tikungan ini kawan-kawan bisa melihat pelang dengan nama bahtera ancol ya bos seperti ini pelangnya tuh bahtera ancol kawan-kawan bisa ambil kiri disitu pintu masuknya ya bosku nah disini pintu masuknya dan kemudian kawan-kawan harap siapkan uang sebesar 10 ribu rupiah untuk pintu masuknya ya oke kawan-kawan siapkan 10 ribu rupiah dan sekuritukun akan membukakan gerbangnya ya bosku dan kita akan langsung masuk mencari tempat parkir yang nyaman kawan-kawan bisa pilih tempat parkirnya sesuka hati kalian oke bosku mungkin disini kita akan parkir dan akan menunggu perahu jemputan disini ya bosku karena titik penjemputannya itu saya pilih di dekat dermaga ini kemudian kita akan tunggu jemputan perahunya kebetulan kami naik perahunya kapten roji ya bosku untuk nomor WA nya ada di deskripsi kawan-kawan bisa cek di deskripsi untuk nomor kaptennya dan kita akan menunggu disini oke langsung saja kita menuju ke perahu dan kawan-kawan sekedar informasi untuk biaya perahunya itu adalah 25 ribu rupiah untuk pulang pergi ke spot batu tahu Ancol ya bosku langsung saja kita ke spot batu tahu Ancol ya bosku pantau terus sampai tuntas bosku selamat menikmati nanti kita menuju ke spot di batu tahu Ancol kita lewat Bahtera nanti nomor kaptennya saya kasih di deskripsi oke pantau terus sampai tuntas bosku sampai bertemu di spot oke saya pulang aja kan Mbak Bang nanti juga kemari kan siap-siap oke langsung saja kita mau mencari titik potensial ya untuk mencari ikan-ikan pinggirannya joran itu jangan dibawa diangkat babang babang Yosep si cipu ya ini si babang Yosep ini lagi belajar-belajar mancingnya saya untuk pertama kalinya seperti ini oke bosku disini saya mau menggunakan joran Lemoren dengan nama magic shadow dengan spesifikasi light ya ringan dengan panjang 2,1 meter lurnya 1-10 gram untuk lainnya itu 2-8 lb ya bos dengan desain yang sangat-sangat menarik bos dengan harga yang sangat-sangat terjangkau kalian bisa cek di deskripsi untuk link pembeliannya link pembelian joran itu ada di deskripsi ya bos dan link pokoknya juga ada di deskripsi kemudian saya menggunakan umpan Minow bos Minow 10 gram saya dapatkan juga di toko bite and strike dengan harga-harga yang sangat-sangat murah ya di bawah 15 ribu kalian bisa mendapatkan Minow se berkualitas seperti ini ya oke langsung saja menuju deskripsi untuk link toko nya oke oke kita mau coba-coba di sebelah sini di pinggir-pinggiran aja ya bosku siapa tau ada sambaran ikan-ikan yang sedang lapar di pinggiran aja kalau dari itu kita mau coba-coba di sebelah kanan dan sebelah kiri ya bos kondisi anginnya ini cukup besar ya bos jadi kita harus bisa menghindari cipratan-cipratan ombaknya yang begitu besar oh my god man nanti kita coba-coba ke arah ujung ya tidak terlalu besar bos gimana lempar tarik lempar tarik insya Allah ganti apa gitu Minow legend oke bos disini saya ganti menggunakan umpan udang silikon ya saya dapatkan umpan ini di tokobet aistrack juga dengan harga yang sangat-sangat terjang oh bos mari kita coba-coba lempar-lempar di pinggiran ya mudah-mudahan ada sesambarannya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan selamat menikmati wadidaw, wadidaw, udah sampe masuk kau wadidaw, wadidaw, mantap bosku akhirnya kau tercihidup bosku mantap kit, kerapu babon ini namanya gimana, ini baru akhirnya bos, tersidup juga kerapu babon ini nyala gak? gua pro gua, nyala akhirnya mau? bawa aja bay, gede ini mah mantep nih mainnya jam segini kita emang oke, langsung kita amankan kerapu, lumayan ya 5 jari lebih ya 5 jari tuh bos 5 jari, mantap bos kita lanjut lagi di pinggir-pinggirannya saya menggunakan umpan dari bed and strike bentuk udang-udangan bos ya bentuk udang-udangan tuh mantap oke, kita amankan ya oke bos, langsung kita amanin ya kalau plastik hitam oh meng mau? kamu mau? kamu mau? emang yakin? mau? ini kan gedenya sama kayak kamu meng badannya tuh sama kan meng badannya gue bakalan mau kan? gak berani kan lu? udah, kamu mantar aja ya oke, kita amankan ya bos kita langsung coba-coba lagi wey, wey, wey wey wey, ya kan kit? waaaaa putus asok oke bosku, karena waktu sudah gelap ya maka kita mau pulang dan lumayan ada poin 1 ekor kerapu dan bisa dibawa pulang oke sampai jumpa di video selanjutnya dan salam strike salam joran melengkung joss wadidaw wadidaw wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pulang ini yaudah yuk yaudah jam więc m 어제 zobanker kita pukul baye yaudah yaudah